Kita di Rusunawak bukannya karena saya kepengen disini, karena kami di Rusunawak, aslinya ya pengen, pengen dua rumah dewek, pengen udah dewek, ya tapi berhubung orang watu ke rumah, yang Belayu ini sekene, ya harinya rusun, padahal aku sing Tegal Timur, bajanya Belayu, harinya Tegal Barat, karena pengen udah pangguran sing Ayem, karena aku selama ini. Kenapa was-was terus kemudian menjerit bagaimana ketika nanti 1 Januari 2021, oleh sebab itu, jadi harus ada sebuah kebijakan yang luar biasa, terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kota Tegal, untuk mengatasi persoalan papan ini, atau persoalan rumah ini, yang merupakan sebuah kebutuhan primer dari warga dewek. Di tahap pertama ini bisa keluar, atau pernah tidak direvisi, maka di tahun berikutnya, warga lain pun akan keluar juga. Singwis dan duwe rumah, orang-orang saya digede-gede berus pada metodewek, ya, ini emang, eksi melas korang warga Tegal, ya tolong kalau ada solusi aja, dokter, aturan, ya, per 1 April, kudu pindah, untuk ini ketolong COVID-19, ya, eksi kenangku ampekan. Selama satu solusinya adalah, bagaimana pemerintah kota ini dan DPR itu merevisi, ya, merevisi perda nomor 17 tahun 2013, dan perda nomor 8, ya, 2008, mengenai pengelolaan rusun awa ini. Apa? Kayak semacam pelatihan-pelatihan apa sih, yang bisa meningkatkan ekonomi, warga rusun. Pemangkat, pemangkat, mudun, balik, manjat, gari-turun, ini banyak diisi. Ini bocor, yang pentol-pentol, ya, Pak, pengen campur, pengen ini buka sekolah, ya, maka. Ini harus segera diubah sesuai dengan kemampuan dari warga penghuni rusun ini. Jadi kalau mereka sudah mampu, saya yakin, tidak mau menempatkan. Atung laka kebijakan, laka perubahan, kemungkinan 47 orang itu tidak. 7 kakak itu, meninggalkan rumah, meninggalkan rumahnya setelur. Yang harap-harap, penghuni kebijakan bisa duit, duit hati KP, supaya skabit-kabit dua solusinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!